Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembeli saya yang berbahagia Alhamdulillah kita ketemu kembali Di salah satu andalan Media online Pocos Triangan Dan Luangsa Triangan TV Yaitu acara Kultar Kupas Kultas Calon Bintang Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita kedatangan tokoh muda Di Kabupaten Garut Yaitu saudara Dedy Jamalit Beliau salah satu aktivis Partai politik Yang informasinya Beliau pun akan menjadi wakil layan Sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabal 14 Dari Partai Nasdem Oke kita simak Kita keluar siapa Kami Dedy Bagaimana visi-visinya ketika Nanti terpilih Dari anggota DPRD Kita lanjutkan Acara Kupas Kultas Calon Bintang Bersama Kang Dedy Jangan lupa Oke kita lanjutkan Pada season pertama Akan kita buat siapa Kang Dedy Silahkan Kang Dedy Sampaikan kepada publik Biografi Kang Dedy Mulai dilahirkan Memang orang tua Dan kegiatan Kesarian seperti apa Silahkan Terima kasih Terima kasih sebelumnya Pak F Yang memberikan waktu Saya bisa bicara Di media online Fokus Priyangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kenampan Nama saya Dedy Jamaluddin Saya lahir Di Kabupaten Garut Asli Tempatnya di Kecamatan Cibatuh Jadi kita Sama satu daerah Kecamatan Cibatuh Tempatnya di Desa Karsari Kampung Jikara Saya besar Tunggu Di Cibatuh Baru saya Aliyah Kuliah Di Kabupaten Garut Di STI Al-Ushadadiyah Saya ngambil resyariah Jadi saya Sarjana Hukum Islam Setelah beres Kuliah Kemudian Saya ngikutin Sekolah Non-formal Di Jakarta Sekolah Properti Di Penangian Properti Oksbol Sekolah Sekolah Properti Jadi saya Bagi para Calon Yang ingin Terjun Di bidang Properti Saya Satu tahun Belajar Disitu Jadi aktivitas Hari ini Karena saya Pernah punya Ilmu Disitu Saya Menjalankan Bila usaha Menerapkan ilmu Keproperti Yang saya Dibanggup dengan Menjadi Salah satulah Beberapa Doktor Di Kabupaten Garut Aktivitas lainnya Saya Diorganisasi Masyarakat Di Presidium Kor Al-Uni Kipuran Masifah Islah Amin Ya Oke Saya Tadi Aktivitas lainnya Di politik Salah satu Calon Registrati Dari Provinsi Jawa Barat Dari Partenas Dem Nomor 22 Oke Kita lanjutkan Acara Kupas Kuntas Calon Bintang Bersama Dari Jawa Barat Untuknya Kita akan Kupas Kuntas Calon Apa Tujuan Atau Misi Kandadi Maju Menjadi Amat ADP Apakah Karena Ingin Diolong Karena Ingin Dapat Buang Luluk Pemilitas Atau Apa Silahkan Sampaikan Terima Kasih Tujuan Tentu Setiap Niatan Setiap Aktivitas Ada Tujuan Termasuk Saya Mencalonkan Diri Menjalani Salah satu Calon Makti Rakyat Ada Tujuan Tujuan Terbesar Saya Dengan Jalan Politik Dengan Jalan Saya Masuk Legislatif Ini Bisa Menebar Kebaikan Seluas Selas Karena Dengan Jalan Politik Menjadi Salah satu Wakil Rakyat Ada Kebaikan Yang Bisa Kita Perluas Apa Konkretnya Dengan Menjadi Salah satu Wakil Rakyat Kita Bisa Menebarkan Kebaikan 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 Dalam Aspek Pembangunan Masyarakat Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Ekonomi Dan Jalan Politik Termasuk Mungkin Ketika Diterpilih Ada Fungsi DPR Ada Legislasi Budgeting Dan Controlling Apa Itu Akan Dilakukan Untuk Legislasinya Pada Apa Yang Lalu Dinyusung Di Jawa Barat Kemudian Budgeting Ini Garut Termasuk Daerah Ketiga Apa Yang Dipe Dipe Terima kasih Pembangunan Fungsi Tiga Tadi Pertama Pembangunan Menawasi Jelas Ini Melahat Harus Menjadi Kewajiban Kita Bagaimana Memawasi Pemerintahan Karena Saya DPR Provinsi Jelas Saya Menawasi Itu Pemerintahan Provinsi Gubernur Dan Tentu Ini Akan Menjadi Fokus Kita Bagaimana Mengawasi Kebijakan Kebijakan Gubernur Supaya Berpihak Terhadap Rakyat Supaya Tidak Menyisar Bagaimana Gubernur Ini Membuat Kebijakan Yang Pro Rakyat Itu Akan Kita Kontrol Terkait Dengan Fungsi Legislasi Penyusunan Perda Level Jawa Barat Kita Menyusun Karena Kita Susun Yang Kita Berkuas Jelas Hari Ini Ada Beberapa Peta Yang Sangat Strategis Sepeta Kepesan Trena Lainnya Nah Kedepan Saya ingin Ada Peraturan Daerah Yang Nanti Mengatur Berkait Dengan Pemuatan Ekonomi Di Level Paling Bawah Itu MKM Maksud Dia Bagaimana Peraturan MKM Ini Dilindungi Sehingga Keberadaannya Kedepan Bisa Lebih Jauh Lebih Kuat Menopang Basis Ekonomi Jawa Barat Khusususnya Yang Terakhir Tadi Terkait Fungsi Budgeting Ini Fungsi Budgeting Bagaimana Kita Mengawal Anggaran Itu Bisa Sampai Ke Kabupaten Garut Dan Ujungnya Sampai Ke Masyarakat Kabupaten Garut Tentu Dalam Bentuk Program-program KM Satu Penguatan UMKM KM Ketiga Kesehatan Keempat Budaya Sosial Kelima Pembaikan Pembaikan Infrastruktur Yang Tidak Kala Penting Adalah Penguatan Karena Kita Basis Masyarakat Bidang Pertanian Maka Saya Ingin Alokasi Bidang Pertanian Nanti Jauh Lebih Kebisaran Yang Saya Tendal Dilingkungan Kuali Kecil Tentang Bagaimana Ketika Masyarakat Pertani Pas Penguatan Tiba-tiba Harganya Jatuh Perlu Ada Regulasi Seperti Pertanian Terkait Banyak Hal Yang Harus Kita Selesaikan Hari Ini Yang Menjadi Krusial Adalah Kelangkaan Pukuk Pukuk Yang Subsidi Ini Sudah Dirasakan Di Beberapa Titik Petani Menjerit Karena Kelangkaan Pukuk Nah Ini Harus Selesaikan Pemerintah Jawa Barat Harusnya Ikut Intervensi Membantu Bagaimana Membantu Dari Aspek Pukuk Yang Kedua Akses Benih Benih Hari Ini Banyak Benih Petani Akses Benih Tetap Dipasih Oleh Perusahaan Benih Berkualitas Benih Ini Harus Menjadi Hak Seluruh Petani Untuk Mendapatkan Satu Dengan Harga Yang Mudah Khusus Yang Kedua Intervensi Juga Pemerintah Bagaimana Ada Benih Benih Yang Berkualitas Sehingga Hasil Panen Bagus Yang Ketiga Terkait Dengan Bagaimana Kluktuasi Harga Nah Ini Tentu Kalau Ini Ada Kelimatan Pemerintah Pusaha Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan Dan Pertanian Yang Paling Paling Dasar Jangan Sampai Ketika Para Petani Kita Dimusik Panen Pemerintah Melakukan Impor Jadi Misalnya Gini Kita Panen Cabai Tiba-tiba Pemerintah Melakukan Impor Cabai Dari Luar Pemerintah Otomatis Hasil Produksi Pertanian Di Kabupaten Di Masyarakat Indonesia Seremuk Itu Jatuh Pun Sama Di Beras Ketika Kita Masa Panen Tiba-tiba Pemerintah Impor Dari Thailand Ini Jelaskan Merupikan Para Petani Jadi Ini Harus Ada Sinergitas Antara Kebijakan Perintah Pusaha Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kita Radikan Acara Kutang Berikutnya Oke Pemirsa Yang Alhamdulillah Ngobrol Santai Bersama Kang Dedy Cukup Enak Cukup Luar Biasa Masih Banyak Kita Tanya Tentang Peran Dan Fungsi Anggota DPR Itu Sendiri Kan Tadi Berbicara Tentang Masih Di Pupuk Sekarang Ini Ada Istilah Masyarakat Itu Harus Punya Kartu Nah Itu Apa K Kartu Ini Bagaimana 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 Sebenarnya Gini Mungkin Pemerintah Kenapa Ada Kartu Kita Dusnudun Saja Baik Ini Untuk Mengantisipasi Adanya Kebocoran Pupuk Subsidi Sehingga Pupuk Itu Tepat Sasaran Sampai Ke Masyarakat Petani Yang Benar Benar Menutukan Kenapa Dibuat Kebijakan Kartu Salah Satunya Mengurangi Mengantisipasi Adanya Kebocoran Karena Produk Produk Sifatnya Subsidi Baik Pertanian Atau Misalkan Ada Subsidi BBM Biasanya Terjadi Kecurangan Kebocoran Tidak Tepat Sasaran Makalah Dibuat Kartu Tapi Pada Tingkat Operasional Ini Banyak Sekali Miss Betul Harus Habung Luruh Ini Yang Harus Kita Rata Itu Dari Tingkat Teknis Operasional Mungkin Dari Tingkat Keinginan Pemerintah Menerti Kan Bagus Dengan Kartu Tapi Ditingkat Operasional Teknis Ini Jadi Pesoalan Contohnya Para Pemeriklahan Yang 100 Dengan Yang 10 Tumat Yang Sial Tumat Sama Harus Ya Kan Ada Beda Itu Salah Satunya Terus Yang Kedua Kadang Tidak Tepat Sesara Juga Yang Bukan Petani Dapat Karbut Yang Bukan Petani Dapat Kartani Yang Petani Malah Tidak Dapat Petani Jadi Dan Sisi Pendataan Penguatan Database Pertanian Harus Benar-benar Akurat Masuk Controling Masuk Controling Garut Utara Ini Sudah Dibendakan Dibuat Kawasan Industri Betul Satunya Raci Batu Terima kasih Pak Terkait Dengan Perda Industri Tetap Kita Harus Baik Karena Dengan Hadirnya Industrialisasi Satu Kawasan Tentu Akan Ada Efek Ekonomi Kenaikan Ekonomi Satu Penyerapan Tenaga Kerja Terus Yang kedua Peningkatan Ekonomi Turunan Industri Itu Kan Diikuti Dengan Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Berikutnya Kebutuhan Akan Property Perumahan Tempat Tinggal Tempat Tinggal Nanti Akan Ada Kebutuhan Turunan Lainnya Jasa Orang Sudah Tinggal Rumah Pasti Butuh Minum Pasti Ada Turunan Turunan Dari Industri Jadi Dari Satu Sisi Saya Memandang Ini Sangat Positif Tapi Yang kedua Harus Yang kita Kontrol Adalah Ada Efek Juga Negatif Kalau Tidak Ada Regulasi Yang Menatur Efek Negatif Dari Hadinya Sebuah Industri Satu Ketimpangan Karena Tidak Selama Yang Adinya Industri Kemudian Menghadirkan Keadilan Ekonomi Contoh Contohnya Pabrik Di Cibatun Adanya Di Cokang Di Desa Makasari Dan Sinasuka Jadi Kita Harus Mempulitaskan Orang Lokal Daerah Dulu Penyerapan Dereka Kerja Jadi Ada Sebelas Desa Di Cibatun Ini Jadi Para Pemuda Yang Anggul Yang Belum Mendapat Kerja Di Wilayah Di Cibatun Ini Menjualitas Yang Masuk Lalu Nanti Dilatih Dulu Supaya Nanti Tarat Nya Lepal Nya Sama Terus Yang Kedua Ini Konsep Keadilan Jadi Harus Adil Menghadirkan Keadilan Pemerataan Ekonomi Salah Satunya Penyerapan Dengan Kerja Jadi Sebelum Merekrut Tiba Tiba Ke Jawa Kemana Ini Selesaikan Dulu Karena Lokal Cibatun Sebelas Desa Ini Harus Tertampung Yang Kedua Efek Negatif Yang Saya Lihat Terkait Isu Moral Karena Dengan Hadinya Industri Ada Tulunan Berikutnya Itu Sifat Sifat Ada Ini Juga Apa Namanya Itu Akan Ada Para Impressor Pemusaha Di bidang Penterakan Kosa Nah Bagaimana Harus Diatur Jangan Sampai Kosa Ini Justru Menjadi Pemicu Penyakit Sosial Masyarakat Misalkan Istri Laki-laki Bersatu Di satu Kosa Atau Ada Penyakit Paru LGBT Itu Setujuk Di daerah Dari Makanya Dibina Asura Pernah 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 Desa Yang Mengatur Bagaimana Tetap Kelolak Membina Para Pekerja Ini Jadi Para Pekerja Ini Jangan Dijadikan Sebagai Sumber Aset Ekonomi Tapi Juga Ini Harus Diberdayakan Secara Moralnya Supaya Antara Ekonomi Dan Moral Ini Seimbang Kita Lanjutkan Acara Kupas Tuntas Berikutnya Oke Pemirsa Yang Berpagia Kita Lanjutkan Bagaimana Mengupas Tuntas Seorang Kamp Dijadikan Baludin Ketika Terpilih Nanti Kita Masih Berbicara Tentang Pecagan Apa Yang Menjadi Dasar Memilih Partai Nasrud Tidak Partai Lain Silahkan Jelaskan Biar Pemirsa Tahu Menggunakan Peradaan Nasrud Terima kasih Pak Dalam Sistem Demokrasi Ini Yang Menjadi Pemain Utamanya Partai Politik Partai Politik Kali ini Tentu Cara Pana Kita Berbeda Dengan Orang Tua Kita Dulu Sebelum Reformasi Partai Politik Hari ini Sudah Lebih Cair Lebih Cair Itu Sekas Sekas Ideologis Partai Islam Partai Nasionalis Itu Pada Dasarnya Sama Mau Partai Islam Mau Partai Nasionalis Intinya Bagaimana Menghadirkan Manfaat Masyarakat Yang Yang Ini Bisa Saja Kita Menumpang Kapan Saja Mungkin Bisa Terjadi Sekarang Peralihan Tergantung Kebutuhan Maka Saya Memandang Yang Jauh Lebih Penting Adalah Bukan Dari Partai Mananya Orang Fikur Bagaimana Bisa Menghadirkan Kemasrahatan Yang Lebih Banyak Terhadap Masyarakat Karena Sekarang Ideologis Sekarang Sudah Pencair Mau Partai Islam Partai Nasionalis Masyarakat Mengukur Adalah Aspek Kemasrahatan Kemanfaatan Terhadap Masyarakat Secara Luas Nah Sehingga Saya Memutuskan Kenapa Partai Nasionalis Saya Merasa Bahwa Di Partai Nasionalis Sebagai Partai Nasionalis Saya Bisa Lebih Luas Melayani Masyarakat Terakhir Untuk Sukses Pemilu Berarti Silahkan Jampaikan Pemilu Termasuk Silahkan Untuk Berkompanir Terima kasih Pak Satu Bahwa Saya Hadir Sebagai Salah Satu Calon Provinsi Dari Partai Nasional Nomor 22 Saya Menjadi Kontestan Motivasi Saya Satu Saya Nyalak Bukan Karena Merasa Anak Diri Toko Bukan Saya Hadir Orang Tua Saya Seorang Guru Seorang Petani Juga Terus Saya Tidak Merasa Bahwa Hadir Sebagai Salah Itu Banyak Uang Tidak Ataupun Misalkan Nyalak Karena Mengisi Waktu Tidak Saya Nyalak Benar Benar Saya Punya Penginginan Punya Motivasi Punya Pikiran Buat Bahwa Melalui Jalan Politik Menjadi Waki Rakyat Kebaikan Kita Bagaimana Mengawal Kebijakan 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 Pemulitan Supaya Nanti Bisa Sampai Langsung Kepada Masyarakat Sehingga Tersebar Kebaikan Maka Khusus Untuk Bagasi Batu Um KB Tenggarut Saya Mengajak Kalau Ada Cara Pandang Kita Sama Pikiran Kita Sama Batin Kita Untuk Memilih Deddy Jamaluddin Nomor 2 Untuk Dari Provinsi Partai Nasdaq Maen Oke Pukul saya Yang berbahagia Alhamdulillah Kita Sudah Guar Tentangkan Deddy Jamaluddin Yang Punya Misi Yang Sangat Luar Biasa Bagaimana Menampung Aspirasi Masyarakat Karena Itu Masyarakat Harus Sertas Dalam Menentukan Pilihan Jangan Karena Uang Jangan Karena Kepentingan Kaya Sebagainya Tapi Bagaimana Misi Misinya Untuk Membangun Dan Mesejahterkan Rakyat Khususnya Di Kabupaten Baru Oke Terima kasih Kita Kepung Kembali Di Acara Hutang Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh